Inilah jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya Number 1 Ropa Tiger Alat berat ini adalah mesin pemanen khusus yang diproduksi oleh perusahaan mesin pertanian Cerman Alat berat ini dirancang khusus untuk memanen tanaman umbi-umbian yang digunakan dalam produksi gula Alat berat ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan hasil panen dari ladang secara efisien dan efektif Dimana mudidaya pertanian umbi-umbian yang membutuhkan kecepatan dalam memanen Number 2 Bucket Wheel Excavator Alat berat ini dapat digunakan untuk menggali dan memindahkan material tanah dengan sekop bulat raksasa Berputar secara terus-menerus Alat berat ini sering digunakan bersama dengan peralatan dan proses pertambangan lainnya untuk mengangkut mineral Namun, alat berat ini tidak cocok untuk semua jenis penambangan Karena ukurannya yang besar dan mobilitas yang terbatas Selain itu, alat berat ini adalah mesin yang biaya pembuatan dan pemeliharaannya sangat tinggi Number 3 Manhole Carter Alat ini digunakan untuk memotong lubang atau akses ke dalam saluran air atau sistem pipa di dalam tanah Tujuan utama dari Manhole Carter untuk membuat akses bagi pekerja, perawatan, dan pemeliharaan Seperti saluran air, saluran pembuangan, sistem sanitasi, dan lain sebagainya Alat ini untuk memotong beton, aspal, atau material lainnya Soil stabilizer adalah alat yang berfungsi sebagai pendaur ulang pada pekerjaan pemeliharaan jalan Dan sebagai alat dalam proses stabilisasi tanah Soil stabilizer digunakan untuk perbaikan kondisi tanah dasar pada pembuatan jalan atau landasan pacu Mesin ini bekerja dengan cara menggali, mencampur, dan menggelar kembali tanah yang ada Dengan memberikan bahan tambahan untuk stabilitas tanah Nomor 5 Bulldozer Bulldozer adalah sebuah kendaraan besar beroda rantai yang berfungsi Menumbangkan pohon, mendorong tanah, serta timbunan material, dan lain-lain Alat berat ini memiliki berbagai mascam jenis sesuai penggunaannya Ada swan bulldozer yang digunakan untuk lokasi rawa Wheel tractor dozer yang beroda karet Klawler tractor dozer yang beroda seperti kelabang, dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.